Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Wilson Hari ini kita akan bermain game Sakura ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Yuk yang semangat, senam pagi, senam pagi Yuta, Yuta, ini penting, ini penting Hah? Atong, Anto, yeh, Atong-Anto juga mau ikut senam Bukan Yuta, kami menemukan sesuatu yang penting Ayo, ikut aku, ikut aku Eh, tapi ada apa ini? Kok tiba-tiba ngundang kami? Iya, ayo cepat, kita ke kantor polisi koban, sekarang, sekarang Oh, tapi nanti aja deh, nggak bisa, ayo cepat Wah, kakak, ada apa nih kak? Kayaknya penting banget deh kak Iya, Mio, ada apa ya? Em, kenapa kami harus ke kantor polisi koban? Iya, ayo cepat, ini penting Oh, baiklah, tapi, coba katakan, apa yang penting nih? Rahasia, rahasia, yang penting, ayo kita berangkat Oh, baiklah, baiklah Wah, kakak, Atong-Anto sekarang sudah pandai rahasia-rahasia ya kak? Iya, Mio, ada apa sih? Aku jadi penasaran Nana, juga penasaran kak Yuta Yuk, kita berangkat aja ke kantor polisi Oh, itu dia kantor polisinya Tapi, kan biasa aja Hah, kakak, kayaknya ada yang berubah loh kak Oh, iya, rupanya kantor polisi kita jadi kantor polisi bus tayo kak Oh, benar-benar, jadi kantor polisi bus tayo Ada bus tayonya juga Ini keren, ini keren Wah, dimana kalau kita lihat bus tayonya Eh, aku juga mau, kak, lihat bus tayonya Oh, lihat, bus tayonya besar sekali Kita bisa naik nggak ya? Kamu tahu bus tayo kan, baby Nana? Bus tayo, bus tayo Bus kecil warna biru Bus oleng, bus oleng Ah, nggak begitu, kak Nyanyinya salah, kak, salah Yeay, yang penting aku senang banget Gimana kalau kita masuk? Tapi, kita permisi dulu deh sama ibu polisi iyo Kalau nggak, nanti nggak diizinkan Ibu polisi iyo, kami boleh nggak masuk ke dalam bus tayonya? Oh, itu, itu adalah bus tayo polisi kita Ah, bus polisi Wah, kantor polisi kuban keren Sekarang punya bus polisi Ah, bus tayo lagi Iya, Yuta Kamu mau main-main di dalam bus tayo boleh, kok Tapi, ada tapi-nya Ah, tapi-nya kenapa? Tapi, kamu nggak boleh ngemudikan bus tayonya, ya? Oh, begitu, itu sih aman Aku janji, kok Cuma mau lihat-lihat Baiklah, kalau begitu silakan Yeay, kita boleh lihat bus tayonya Ayo deh, Mio Di dalam bus tayonya ada apa, ya? Aku jadi penasaran Yuk, kita masuk aja, Kak Ayo masuk, ayo masuk Wah, rupanya dalamnya ada kursi warna-warni Keren, keren Lalu, di belakang itu ada apa, ya? Aku jadi penasaran Wah, ada makanan Ada minuman dingin juga Wih, keren, keren Mio, Mio, Mio Ayo deh, aku mau coba-coba jadi supir Tapi, Kak, kita kan nggak boleh nyetir, Kak Tapi, aku pengen naik bus tayonya Wah, keren Ada teloletnya juga Wah, memang keren Bus polisi kali ini Oh, iya Aku kan belum lihat Kantor polisi bus tayonya Yeay, aku juga mau lihat kantor polisi bus tayo Wah, lihat Di atas kantor polisi itu Ada bus tayonya Wah, ibu polisio boleh nggak, ya? Kami mau lihat-lihat kantor polisi bus tayonya Boleh, Yuta, boleh Yeay, kita boleh lihat Wah, kami boleh naik ke lantai dua Silahkan, Yuta Tapi, ibu polisio mau minta tolong dulu Ada apa, ibu polisio? Eh, begini Aku dan Pak Polisiken ada tugas mendadak Kami tiba-tiba dipanggil komandan dari kota sebelah Jadi kami mau pergi Kamu bisa jaga kantor polisi ini sebentar Oh, boleh-boleh Kami akan jaga kantor polisinya Kalau kita yang jaga kan aman, kan, Atong? Ya, betul Aman, aman Tenang aja Baiklah, tapi ada sesuatu yang penting, Yuta Kamu nggak boleh tekan dua tombol ini, ya? Pokoknya, kamu nggak boleh tekan tombol merah dan tombol biru ini Ini penting Eh, memangnya bisa kenapa? Jangan tekan aja Itu pesan dari ibu polisio Sekarang ibu polisio udah mau pergi Ayo, Pak Polisiken Kita mau berangkat sekarang Eh, tapi kantor polisi ini Biar Yuta aja yang jaga Nah, Yuta Kami mau berangkat dulu, ya? Tolong jaga kantor polisinya Eh, baik ibu polisio Siap, siap Wah, kalau begitu Ibu polisio lebih tenang Nah, sekarang Ayo, kita berangkat dulu Tapi, apa bisa aman, nih? Kalau kita tinggalkan ke Yuta Tenang aja Polisi Yuta pasti bisa diandalkan Wah, kita tiba-tiba dipanggil komandan Komandan mau kita pergi ke kantor polisi sebelah Oh, baiklah Kalau begitu, ayo kita berangkat, ibu polisio Nah, sekarang ibu polisio udah pergi Yuk, Mio Kita lihat kantor polisi bus tayo-nya Wah, sepertinya keren Ya, betul Keren Tapi, aku masih penasaran Dengan dua tombol ini, ya, Tong Oh, ini tombol apa, ya? Jangan disentuh Jangan disentuh Itu pesan ibu polisio Eh, iya Tapi, bagaimana kalau aku tekan sedikit aja? Bisa nggak, ya? Mio, Mio, Mio Ayo, Mio Kita lihat kantor polisinya dulu Tapi, aku masih penasaran Apa sih tombol itu? Dan untuk apa, ya? Ah, sudahlah Yang penting, aku mau jaga dulu kantor polisi ini Sampai ibu polisio kembali Yeay Wah, rupanya di dalam ini Bagus Ada tempat mainan Wah, kakak, ini tempat apa, ya, kak? Coba kamu lihat, Mio Di sana ada kolam apa itu? Wah, rupanya di atasnya ada taman bermain buat kita, kak Ah, Mio mau naik dulu Bambam kar bebek ini Kayaknya keren Nana juga ikut Wih, ngeng, ngeng, ngeng Awas, awas Kami mau lewat, kami mau lewat Eh, kenapa kalian nggak mau naik mobil bebek ini juga? Kami nggak suka Itu bocil, itu bocil Yeay, bomb-bomb karnya keren Sekarang, yuk, baby Nana Kita main Jadi baby-babyan Hah, kak Mio Mau jadi baby? Bukan Ini buatmu Kamu yang jadi baby-nya Sekarang, kak Mio Mau dorong-dorong kamu jalan-jalan dulu, baby Nana Tapi Nana nggak suka pakai troli ini Kekecilan Nana kan baby titan Nggak muat Nah, sekarang kalau begitu Yuk, kita main dulu Di sini tempat apa ya? Tadi Mio lihat Di sini ada dua kolam Ini kolam susu ya Oh, kenapa di sini ada monitornya juga? Ini buat apa? Coba deh, Atong Kamu masuk ke dalam kolam ini Kolam susu Yang warna pink aja ya Tidak mau Tidak mau Apa yang akan terjadi? Eh, rupanya Atong putar-putar Aku putar-putar Putar-putar Wah, jadi monitor ini buat apa? Mio jadi bingung Coba Mio ketik dulu Eh, coba Mio klik tombol warna pink ini Eh, wah Rupanya keren Eh, putar-putar Aku pusing Aku pusing Pusing-pusing-pusing Hihi Si Atong jadi putarnya cepat sekali Sekarang, bagaimana kalau si Anto Ayo Anto Kamu juga masuk ke kolam ini Tapi aku nggak mau Nggak mau kayak Atong Coba deh, sebentar aja Mio juga mau lihat kolam biru ini Buat apa ya Coba kamu masuk Aduh, aku putar-putar Putar-putar Tapi ini kan lambat Gimana kalau Mio percepat juga? Eh, tokan tombol yang klik warna biru Eh, wah Jadi cepat Tidak, aku pusing Putar-putar Putar-putar Hihi Rupanya si Anto juga putar-putar Kayak baling-baling Kolam renang susunya keren Eh, Mio suka Sekarang Gimana kalau Kak Yuta Kak Yuta, Kak Yuta Kak Yuta mau berenang di sini Ah, aku nggak mau Mio Mio, Mio, Mio Aku masih penasaran Tadi Ibu Polisi Iyo Ada bilang sesuatu Ada apa Kak? Itu Mio Di depan sana ada dua tombol Warna biru sama warna merah Gimana kalau kita coba yuk Mio Hah? Tombol apa itu Kak? Tadi Ibu Polisi Iyo pesan Nggak boleh tekan tombol itu Tapi aku penasaran Kalau kita tekan Bagaimana ya Mio? Ah, kalau begitu jangan deh Kak Nanti Ibu Polisi Iyo bisa marah Ayolah Mio Kamu temani aku Aku cuma mau coba aja Nanti aku kembalikan lagi Tapi Nanti kalau ketahuan Gimana Kak? Itu ya tombolnya Kak? Iya Ini dia Mio Itu kan? Wah Kakak Kalau kita tekan jadi apa ya Kak? Kamu pasti penasaran juga Kak Mio Kalau begitu Aku coba aja deh Tekan dulu tombol yang warna merah ini Kira-kira jadi apa ya? Tapi Mio takut Kak Nggak apa-apa Mio Nanti kita kembalikan aja Jadi seperti semula Baiklah Aduh Aku jadi gugup Gimana nih Kak? Baiklah Aku coba Hah? Kakak Lihat Kenapa Bus Tayo-nya malah hilang? Iya Jadi hilang Wah Bus Tayo-nya malah jadi pesawat Mio Tapi pesawatnya pesawat Bus Tayo Warna merah Wah ini memang keren Mio Hah? Ibu polisi Mio kok nggak bilang sih Kak? Padahal ini kan keren Wah Rupanya Bus Tayo-nya jadi pesawat Mio mau lihat bagian dalamnya Kak? Tunggu dulu Mio Bagaimana dengan tombol biru itu? Tunggu dulu Kak Jangan tekan dulu Mio mau lihat bagian dalam Bus Tayo pesawatnya Wah Disini ada tempat duduknya Hmm Tempat duduknya empuk dan bagus Wah Disini ada tempat kendalinya juga Tapi Mio nggak pandai terbangkan pesawat Ya sudah deh Kalau begitu Kakak Di dalamnya bagus loh Kak Oh Tapi aku masih penasaran dengan tombol warna biru itu Mio Gimana Kalau kita tekan aja Kak Tapi Ah Mio mau coba deh Kalau begitu Mio mau tekan tombol yang warna biru Kira-kira jadi apa ya Kak? Hop Wah Rupanya Jadi Bus Tayo lagi Eh Jadi kembali seperti semula Kak Wih keren Oh Kalau begitu Ayo kita buat aja Bus Tayo-nya Jadi pesawat Mio Soalnya aku mau coba naik pesawatnya Hop Nah Sekarang sudah berubah jadi pesawat Wah Bagus sekali Aku mau naik pesawatnya Yeay Yeay Jangan Kak Jangan Nanti kalau ibu polisi Mio pulang Gimana ya Kak? Eh Mio kembalikan aja Udah Kak Jadi Bus Tayo aja Yuk kita pergi aja Kak Ah Jangan Mio Aku mau coba naik pesawatnya Eh Bagaimana kalau aku coba aja Tekan tombol yang warna merah Hah Kakak Jangan lagi Kak Tunggu-tunggu Gimana kalau kita tekan bersamaan Hah Tekan bersamaan Kak Hop Apa? Wah keren Bus Tayo-nya Jadi Bus Tayo robot Kak Iya Mio Jadi robot polisi Bus Tayo Wah Gimana kalau kita masuk aja ke dalamnya Tapi apa bisa ya Kak? Robot Bus Tayo-nya benar-benar keren Mio Ini robot polisi Kak Mio? Iya Kok ibu polisi Iyo Nggak mau beritahu kita ya Kak? Iya Mio Kenapa ya Mio? Mungkin ini rahasia besar Polisi Koban Dia nggak mau kita tahu Mio Tapi Gimana nih Kak? Ah Aku mau coba masuk ke dalam Robot Bus Tayo-nya Mio Di dalamnya pasti keren Kamu jaga di luar ya Mio Jangan sampai ibu polisi Iyo pulang dulu Kakak Mio takut Kak Cepat ya Kak Wih Lihat di sini Ada pedangnya Sama ada pistolnya Ah Aku mau coba ah Bus Tayo Bus Tayo Bip-bip-bip Aku robot Bus Tayo Apa? Robot Bus Tayo-nya bisa bicara? Wah Rupanya keren Robot Bus Tayo-nya bisa bicara Mio Robot Bus Tayo Membasmi kejahatan di kota Sakura Wih keren Bagaimana Bus Tayo? Apa aku boleh masuk ke ruang kendali? Wah Coba dulu deh Wah Rupanya di dalam ruang kendalinya Besar Mio Mio Kamu harus lihat ini Mio Cepat Mio Ayo masuk ke dalam ini Dari sini bisa lihat kota Sakura Waduh Aku bisa kendalikan ini atau tidak ya? Kakak Kakak Kenapa masuk ke sini Kak? Tapi ini ruangan apa Kak? Ini ruangan kendali ya Kak? Ya Ini ruangan kendali robotnya Kamu lihat di sini Ada banyak tombol-tombolnya Mio Tapi Kakak pandai gak? Kendalikan robotnya Aku mau coba ah Kamu Jangan beritahu Ibu polisi Iyo ya Mio Tapi Kak Cepat Kak Nanti kalau ibu polisi Iyo Keburu pulang Gimana ya Kak? Tenang aja Mio Aku pasti bisa jalankan robot ini Apa? Kakak mau jalankan robot ini Kak? Ya Tenang aja Oh Ini tombol apa ya? Tombol J Lalu tombol P Lalu kenapa di sini ada tombol yang warna merah? Warna kuning? Wah Banyak sekali tombolnya Aku jadi bingung nih Mio Kamu bisa bantu aku Mio Eh Mio gak berani Kak Nanti kalau robotnya terbang Mio gak pandai Kak Kendalikannya Aku coba aja sendiri deh Kalau begitu Hmm Gimana ya? Apa mungkin tekan tombol yang ini? Lalu yang ini? Ah Mungkin hidupkan robotnya dulu Ah Ini dia Robotnya udah hidup Aduh Mio takut Kak Lebih baik kita keluar aja yuk Kak Enggak-enggak Mio Aku mau coba jalankan robotnya Wah Ini benar-benar keren Aku belum pernah naik robot Mio Wih Ayo deh Jalan robot Tayo Apa kamu bisa? Aku pasti bisa jalan ke robot ini Hmm Disini ada petunjuknya Aku baca dulu deh Hmm Kita Bagaimana ya nasibnya? Sudah sebulan ini Kita tidak bisa merampok bang Gara-gara Pengamanan kota Sakura ini Benar-benar ketat Eh Dasar polisi koban Kita jadi gak bisa Nyuri di bank ini Gak ada uangnya lagi Gimana ya? Kita mau makan besok Iya bos Gak ada persediaan makanan lagi loh bos Ah Aku punya ide Gimana kalau kita awasi polisinya? Apa mereka sedang mengawasi kita? Kalau gak ada Gimana kalau kita coba aja Rampok bang Di sebelah kantor polisi itu? Apa? Mau merampok bang Di sebelah kantor polisi? Apa gak salah bos? Ah Tenang aja Hmm Pengamanan disana pasti tidak begitu ketat Soalnya kan dekat dengan kantor polisi Wah Kenapa kantor polisinya jadi keren? Eh Tapi Kok kantor polisinya sepi? Gak ada polisinya Hah Ibu polis Ionya gak ada Lah Kok Disana Ada baby Kamu lihat Di lantai dua itu? Eh Iya bos Benar Ada babynya Apa ini kesempatan kita? Gimana Kalau kita coba lihat dulu? Aku punya ide Gimana kalau kita jual aja baby itu? Pasti kita jadi kaya Soalnya lihat aja Itu kan bukan baby biasa Itu baby raksasa Apa bos? Eh Aku mau coba periksa aja Di kantor polisi ini Gak ada polisinya Wah Kebetulan sekali Kita memang beruntung Tapi aku takut bos Ah Gak apa-apa Benar-benar kantor polisi ini lagi kosong Baiklah Sekarang aku akan menangkapmu Baby Titan Hahaha Kamu pasti bisa buat aku jadi kaya Baiklah bos Ayo bos Kita bawa saja baby itu kabur dari sini Hop Hop Oh Rupanya baju ini susah sekali melompat Hei baby Eh Om Siapa? Kok aneh? Yuk Ikut oom yuk Oom mau traktir makan es krim Hah? Makan es krim? Mau? Nana mau ikut? Oh Rupanya Aku sudah berhasil menangkap baby ini Oh Mudah sekali Hei Cepat nanto Kamu kenapa lama sekali? Ya bos Tunggu sebentar bos Aku lagi awasi polisinya Hah? Gimana sih kamu? Kita harus kabur dari sini Hah Mio Aku sudah hafal tombol-tombol ini Wah Rupanya mudah aja Mio Tinggal tekan tombol ini Lalu yang di sana Begitu cara jalankan robotnya Kakak Tunggu kak Ada apa Mio? Lihat di bawah sana kak Hmm Sekarang Kita harus pergi dari sini Cepat Sebelum polisinya datang Tak tapi bos Mobilnya di belakang Uh Kenapa kamu gak bilang dari tadi? Itu sih gara-gara kamu Tadi entah lari kemana Hmm Mereka berdua itu siapa ya Mio? Iya Mereka berdua mencurigakan Lalu kok Mereka menggendong baby Nana kak Ah Apa? Apa mereka penculik Mio? Wah Gawat nih kak Baby Nana Mau diculik Uh Kalau begitu Ayo Kita harus menyelamatkan baby Nana Uh Cepat cepat Mio Gimana caranya kak? Yuk Kita kejar aja penjahatnya Nah Ayo cepat Kita harus ke mobil kita Wah Untung aja Polisinya gak datang Hah Kita benar-benar beruntung bos Gak ada polisi di sini Satu orang pun Iya Maman Maman orang jahat Gawat nih gawat Baby Nana sudah masuk ke dalam mobil Mio Mereka benar-benar penculik kak Oh Aku Aku sudah berhasil gerakkan robotnya Kakak Kita hadang aja mobilnya Iya Aku sedang gerakkan dulu Tinggal maju Robotnya bergerak Mio Wah Kakak Keren kak Tapi yang cepat kak Baiklah Mio Aku sedang berusaha Wah Robotnya mulai maju Maju sedikit lagi Sedikit lagi Wah Cepat kak Mobil itu udah mau pergi Tenang aja Tinggal aku belokkan aja Lalu Yeay Kita sudah berhasil maju Nah Kamu Tidak akan bisa kemana-mana Dasar mobil penjahat Apa Itu apa Kami adalah robot polisi koban Ayo cepat Serahkan dulu baby itu Kalian Sudah kami tangkap Tapi Itu apa Itu robot ya Menyerahlah Menyerahlah Cepat menyerah Kamu serahkan dulu baby itu Kalau tidak Robot polisi bus tayo Akan beraksi Tapi Kakak Ayo kak Maju lagi kak Maju lagi kak Baiklah Mio Eh Tunggu dulu Gimana kalau kita tembak aja Tapi Kakak tahu tombolnya yang mana Tunggu aku cari dulu Mio Aku cari dulu Huh Sepertinya Robotnya gak bisa jalan ya Hahaha Kakak gimana kak Orangnya udah mau kabur kak Nanti baby Nana dibawa kabur Iya Mio Aku sedang berusaha ini Huh Yang mana ya Ini buat nembak atau buat apa Kakak Eh Coba kakak maju aja dulu Maju maju Yang mana yang mana Aduh aku bingung Mio Hah Kakak Udah mulai maju kak Hei penjahat Cepat menyerah Robot polisi bus tayo Akan menghadang kalian Tapi Waduh Kenapa robotnya Malah jalan Waduh gimana ini Gawat nih gawat Hmm Aku harus kabur dari sini Huh Itu sepertinya robot Bukan robot biasa Itu apa ya bos Kok aku belum pernah lihat bos Itu robot polisi katanya Oh Itu robot polisi bus tayo Keren Kok Nana belum pernah lihat Huh Diam Aku akan menabrak aja robot itu Tapi bos Itu robotnya Bisa nembak kita gak ya bos Ah Itu kan cuma robot biasa Gak bisa apa-apa Mana bisa nembak Hentikan Hentikan Jangan bergerak Jangan bergerak Angkat tangan Ah Aku mau maju aja Serang Dapat Mio Dapat Tombol tembaknya ini Apa Waduh Mobil kita terguling Ah Aku ditembak bos Aku terbang Aku juga Hah Nana mau kabur aja Ke kantor polisi Yeay Kita berhasil Yeay Mio Kita berhasil menyelamatkan Baby Nana Eh Tapi Kok Penjahatnya Malah kabur ke kantor polisi Dia mau kemana ya Mio Mio Hah Kakak Mana penjahat satunya lagi kak Yang satu udah masuk penjara Satunya lagi Kemana ya kak Mio 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 Cepat Mio Kita kejar penjahat satunya lagi Dia kabur Dia kabur kemana kak Kayaknya Dia kabur ke arah sekolah Ayo Mio Baik kak Ayo kita kejar aja penjahatnya Jangan sampai dia lolos ya kak Kita kan polisi kak Oh dasar Ternyata robot polisi itu keren juga Wah Aku harus kabur ini Harus kabur Hah Kenapa tadi Aku mendengar ada suara tembakan Dari kantor polisi koban Apa yang terjadi disana Eh Baiklah Kalau begitu Aku harus kembali ke kantor polisi koban Wah Apa yang terjadi ya Aku jadi khawatir ini Jangan-jangan Yuta Hah Kenapa disini Bus tayo nya Malah jadi robot Wah Pasti Yuta sudah menekan tombol itu Yuta Mio Gawat Ibu polisi ya sudah pulang Kalau begitu Mio gak berani ke kantor polisi Lebih baik Mio kabur aja deh Oke teman-teman Sampai disini dulu video dunia Wilson Sampai jumpa di video berikutnya Ingat like, subscribe, dan share video ini ya Sampai jumpa di video